Pemirsa kemacetan adalah salah satu masalah yang harus ditangani oleh calon pemimpin Ibu Kota Jakarta. Ya, para pasangan calon kepala daerah DKI Jakarta menawarkan berbagai solusi untuk mengatasi kemacetan Ibu Kota Jakarta, mulai dari membangun ruas jalan baru hingga membatasi kendaraan mewah. Data statistik transportasi DKI Jakarta 2015 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan mencapai 16 juta unit. Di sisi lain hanya terbangun 7 juta meter jalan raya. Jika dihitung maka satu mobil mendapatkan ruang setengah meter saja, padahal rata-rata satu mobil panjangnya mencapai 4 meter. Fakta inilah yang menyebabkan kemacetan di Ibu Kota. Salah satu jalan keluar yang diusulkan oleh Cawagu PKI Jakarta, Sandiaga Uno adalah dengan membatasi kendaraan senilai 3 miliar rupiah lebih. Batasan kendaraan mahal yang di atas 3 miliar itu, karena kita ingin orang-orang keren, orang-orang yang selebriti, yang menjadi panutan masyarakat itu juga gunain kendaraan umum. Nah itu efek kejutnya itu nanti efek wow, efek oh my god, dia sukses tapi naik kendaraan umum itu jadi membuka mata. Sementara itu, pasangan calon nomor urut satu menilai cara Sandiaga tidak efektif. Pasalnya, kendaraan dengan harga di atas 3 miliar tidak banyak di DKI Jakarta. Cawagup Silviana Murni memiliki ide untuk membangun ruas jalan baru dan memperbaiki transportasi masal. Kita menyiapkan master plan yang sudah ada, sekali lagi ini sudah ada, master plan tentang transportasi masal. Nah kalau ini sudah ada dan memang ini dibutuhkan, dan kita insya Allah akan percepat ini, nanti orang dengan sendirinya akan meninggalkan mobil-mobil pribadi untuk naik mobil-mobil yang memang ini menjadi mobil transportasi masal. Di sisi lain, pasangan petahana lebih memilih untuk menyelesaikan pembangunan transportasi masal yang ada, yakni light rail transit dan mass rapid transit, serta menerapkan sistem penarikan biaya di jalan protokol atau electronic road pricing. Kalau mobil murah banyak dijual, maka tentu akan nambah macet, apanya subsidi BBM. Jadi kalau bagi kami, kalau mau subsidi menengah ke bawah adalah membangun kereta api. MRT, LRT, kalau mau pakai yang 300 triliun punya mobil, silakan. Itu pajak BPKB dan STNK mengikuti harga mobil. Mobilitas warga DKI Jakarta yang semakin tinggi membutuhkan moda transportasi masal yang memadai. Diharapkan siapapun gubernur DKI terpilih akan meneruskan proyek transportasi masal LRT dan MRT yang ditargetkan selesai 2018. Tim Liputan, Metro TV Terima kasih telah menonton!